Sebuah bus bernomor polisi AB7561AK terguling di Tanjakan Bundelan, Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Menurut sejumlah warga, kejadian tersebut berawal ketika bus yang membawa 35 orang rombongan pondok pesantren Merangen, Kabupaten Demak, hendak berwisata ke pantai selatan Gunung Kidul, usai melakukan ziarah di kawasan Klaten, Jawa Tengah. Namun sesampainya di lokasi kejadian yang menanjak dan menikung, tiba-tiba bus berjalan mundur. Diduga sang sopir tidak menguasai medan, sehingga terlambat mengopar gigi perseneling hingga akhirnya terguling. Akibat kejadian tersebut satu orang meninggal dunia, sedangkan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan harus dibawa ke RSI Klaten untuk mendapatkan pemeriksaan. Kejadiannya bus dari bawah, dari bayat, katanya dari Jawa Tengah itu, busnya. Rombongan 33 orang. Terus naik sini, tadi gigi dua, katanya kenaknya, itu dua per gigi satu, warat ke belakang. Di banting kiri, mentok ini sudah tidak tahan, tidak bisa. Ada korbennya enggak, Pak? Setahu saya tadi yang meninggal satu. Selama ini tanjakan bundelan dikenal sebagai salah satu tanjakan maut di Kabupaten Gunung Kidul. Pasalnya, selain menanjak, jalan ini juga menikung. Bahkan pada tahun ini sudah ada tiga kasus laka akibat kendaraan yang tidak kuat menanjak di lokasi tersebut. Kemudian melintas di jalur tanjakan ini, namanya jalur tanjakan bundelan, di Kecatatan Ngawen. Ini bis terkendara rupanya tidak mampu di dalam tanjakan ini. Selanjutnya, karena tidak mampu, mobil sempat terundur, kemudian terbanting, terbalik.